Jangan lupa subscribe channel youtube GTV Madura dan nyalakan loncengnya Menjelang larangan mudik dan penyekatan yang dilakukan di beberapa wilayah membuat suasana terminal bangkalan tidak seperti tahun sebelumnya Bahkan volume kendaraan bis yang biasanya mengangkut warga Madura yang mudik setiap harinya hanya berkisar 5 hingga 8 bis Beginilah kondisi terminal bangkalan saat ini sepi dan sunyi Bahkan hanya ada beberapa bis yang sedang menunggu penumpang yang mau berangkat ke luar kota Kondisi ini diperkirakan akan terus berlangsung mengingat tahun ini pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak mudik mengingat ancaman COVID-19 sebelum berakhir Kondisi ini juga berbanding terbalik dengan kondisi yang sama pada tahun sebelumnya dimana pada saat ini hamil 9 Hari Raya Idul Fitri volume kendaraan yang mengangkut warga Madura yang mudik khususnya dari ibu kota tidak kurang lebih 15 bis setiap harinya dan akan semakin bertambah mendekati Hari Raya Idul Fitri Sedangkan arus penumpang dari bangkalan ke luar bangkalan juga semakin turun hanya berkisar 5 armada setiap harinya itu pun tidak full karena sesuai dengan ketentuan pemerintah untuk menghindari kerumunan untuk memutus penyebaran virus corona Hal ini dibenarkan ke Satgas Terminal Bangkalan bahwa volume bis di Terminal Bangkalan masih relatif biasa tidak ada lonjakan sebagaimana menjelang Hari Raya Setiap harinya volume kendaraan bis yang masuk ada 8 armada sedangkan yang keluar berkisar 5 armada Kuasa sampai saat ini rata-rata untuk bus khususnya dari jurusan luar Madura, Jakarta Sedangkan di bangkalan sebagai pintu gerbang Madura penyekatan untuk arus mudik akan dilaksanakan di pintu tol akses Suramadu sisi Madura dan pelabuhan Kamal Bangkalan yang nantinya dilakukan secara serentak mulai tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021 Muhammad Zahid untuk menggunakan ibadah puasa mudah-mudahan puasa kita diberikan kemudahan diberikan hikmah yang besar untuk 10 hari yang penuh hikmah 10 hari di bulan puasa yang penuh rahmah dan yang paling penting di 10 hari Itkun Minan Nar bisa kita kerjakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh